kita panen yang terbelah ya teman-teman untuk bibit ya kita gede pakai bambu ya kami disini hanya panennya gede-gede saja yang terbelah karena kami ingin kualitas pulihnya itu tebal super tua bijinya pun semakin berat padat sebanyak yang percaya teman-teman saya ngambil contoh untuk bibit jika kita mencari bibit yang sudah selesai panen sama petani seperti petani-petani yang biasanya dipesankan bibit itu sudah bercampur ya teman-teman dengan ada yang biji kecil dan pulihnya juga ada yang tebal ada yang tidak tebal tadi dan ini saya ambil untuk contoh dan ini sudah dijamin ini sudah pasti 100% betina semua jika dibibitkan teman-teman ya mohon maaf saya kalah di kemerah ini teman-teman soalnya lagi mendung nih di kebun dan mau hujan kayaknya ini banyak yang terbelah Hai teman-teman ya saya minta dukungan untuk channel saya jadi saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang ada pala jantan lebih baik kita sulam ya jangan kita sambung pucuk rugi lebih baik kita sulam saja teman-teman lebih tahan lama lebih bertahun puluhan tahun dia kalau dari tanam biji daripada sambung pucuk atau tempel batang yang jantan rugi teman-teman teman-teman cukup saja lihat hasilnya nih supir-supir ya dan kulitnya ini juga ada harga 5000 per kilo jadi kita ambil bibit seperti ini ya Hai teman-teman bibit untuk bibit ya nah ini teman-teman di kami paninnya itu seperti ini ya ini juga nih teman-teman untuk bibit dijamin akan betina semua dan akan menjadi seperti ini jika kita panen eh beli bibit untuk kebibitan yang sudah panen semuanya satu kebun itu ada pala jantan dan B banci itu akan tercampur sudah dengan pala yang seperti pada panen ini jadi kebanyakan orang itu banyak ketika berbuah nanti ada yang banyak bunganya sudah bercampur dengan pala Hai banci atau dibilang kepala bencong dan pala jantan juga ada yang buahnya tapi sedikit kebanyakan orang cari biji besar tetapi itu enggak tahu datangnya tuh hanya kepala banci nah nih teman-teman bibit super tua ya oke teman-teman sampai disini dulu dan subscribe-nya sampai jumpa video berikutnya selamat menikmati